Desainer Nina Nugroho menampilkan koleksi terbarunya di ajang Pesona Batik Nusantara yang diselenggarakan di Grand Metropolitan Mall, Bekasi Event itu diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional 2022 mulai dari 1 hingga 9 Oktober mendatang Dalam kesempatan kali ini Nina Nugroho menampilkan 10 koleksi terbarunya bertajuk Huirensia yang menggunakan kain hasil teknik ekoprint di atas kain katun dan sutra Karya Nina itu dipadukan dengan bahan cotton poly premium dan aksesori berupa kancing Swarovski Koleksi terbaru dari pep pants, cloth, dan skirts yang dipadukan dengan tunik, shirt, dan midi shirt dengan beragam outer untuk mempertegas penampilan Ditemui di kawasan Bekasi Minggu Malam, Nina Nugroho mengatakan Huirensia berasal dari bahasa Spanyol Yang memiliki makna tempat kekuatan seseorang terbentuk dan menjadi sosok paling otentik dari dirinya Nina mewujudkan inspirasi tersebut dalam Pusana dengan garis desain yang tegas, simple, dan elegan tetapi tetap terlihat lembut dan mewah Hari ini melakukan 10 koleksi untuk ekoprint ya Jadi ekoprint ini mengangkat tema Huirensia yang artinya perempuan kuat gitu Jadi Huirensia ini adalah inspirasi saya dari para pengrajin ekoprint yang biasanya untuk fabricnya dipakai sore hari ini Mereka itu awalnya adalah seorang, ada yang gembala kambik, ada yang ngurusin sapi, ada yang berkebut gitu ya Ada yang menjual nasi dengan, apa namanya, pendapatannya 3.000 pehari Kemudian diberdayakan, diajarin membatik dan membuat ekoprint sehingga bisa tingkat ekonomi keluarganya meningkat Alhamdulillah semenjak diberdayakannya para pengrajin ini tingkat kejahatan di daerah tersebut Namanya Kriang ya, itu menurut diastis dan kemudian kalian juga kemarin telah diadakan sebuah festival matik yang disana Sebagai apresiasi kepada para pengrajin ini Jadi tadi ada 10 koleksi desainnya seperti biasa dengan numero, pendekatan desainnya untuk menggunakan sekelan jika fashion Dan kemudian fokus kepada profesional muslima, grupnya untuk bekerja Kemudian ada aktivitas para perempuan profesional untuk beraktivitas di luar rumah atau tidak beda Dan itu desainnya seperti ini, ada unik ya, yang medium short, kemudian juga ada movie, ada surf Ada look outer, ada pie pen, ada culot, lalu ada crop gitu Jadi setiap koleksi dari Alhamdulillah, karena semua penghargaan bagi perempuan luar biasa berdaya Agar mereka bisa selalu saling berbagi inspirasi dan saling meluatkan dalam masing-masing Ya, itu juga memberikan solusi, juga inspirasi kepada perempuan bekerja yang terakhir Kemudian kemudian atas persenjarannya event Pertama Badi Bukantara di Kriang Badi Kualitas ini Bisa menjadi tangkap awal ya, bagi saya, Badi Bukantara Coklint Dan menjadikan ini sebagai momen untuk turut mengingatkan kepedayaan perempuan Terutama penghargaan-penghargaan Coklint di daerah-daerah Sebabannya, kalau sebenarnya berhasil daripada masing-masing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton